Pak Firli, dikit Pak Firli, Pak Firli ada dokumen yang di bawah nggak Pak? Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo. Ia terbukti melakukan pemerasan dalam jabatan, penerimaan gratifikasi atau hadiah terkait penanganan perkara korupsi di Kementerian Pertanian. Tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Transkrimsus Kodamitor Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara. Dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pindah korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada kurung waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Firli Bahuri diketahui memiliki dua rumah mewah di Jawa Barat dan Jakarta. Inilah penampakan rumah mewahnya yang ada di Jawa Barat. Rumah itu berwarna oran dengan penampakan yang sangat megah dan besar. Saat dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian, rumah mewah Firli Bahuri yang berada di Jawa Barat ternyata menyatu dengan pusat pijat refleksi. Firli Bahuri juga memiliki rumah mewah di kawasan Jakarta. Rumah itu terungkap saat polisi melakukan penggeledahan dan pengamanan rumah tersebut. Terlihat rumah Firli Bahuri itu tak seluas dan semegah rumahnya yang ada di Jawa Barat. Kendati begitu, rumah itu juga tampak megah. Terlihat rumah itu dalam penjagaan ketat kepolisian. Banyak pula wartawan yang datang untuk meliput keadaan rumah Firli setelah ditetapkan sebagai tersangka.